Hai Biji Bupati Barto Timur ancam blacklist kontraktor jika pekerjaan mulut pejabat Bupati Kabupaten Barto Timur Indra Gorawan mengancam akan memblacklist kontraktor pelaksanaan proyek pembangunan yang dikerjakan oleh CP ataupun PT yang mulut dari target hal itu disampaikannya pada Selasa 28 Pember 2003 usaha mengikuti kegiatan sidang paripunan pada peri dengan agenda pembahasan RAPB di tahun 2024 menurutnya dia sudah mendapatkan laporan beberapa perusahaan mendapat teguran baik teguran pertama maupun kedua dari kepala dinas BOPR untuk itu dia memerintahkan kepada dinas BOPR terkait dan juga sekda Kabupaten Barto Timur untuk tidak segisakan yang mungkin berakhir Desember kalau kita lihat progresnya sekitar kurang lebih 50% dan itu menggunakan dana DAK tahun 2023 dengan nilai nominal kurang lebih hampir 27M nah kalau kita lihat pekerjaan kemarin itu masih jauh sekali dan itu berakhir Desember nah ini harapan dari pemerintah daerah ini seperti apa? itu jalan Kalamus Bantai Naku nah kemarin itu sudah mendapatkan laporan dari KSB berkait dengan keterlambatan pekerjaan ada deviasi antara rencana penyelesaian dengan penyelesaian di lapangan itu pertama sudah di lakukan peneguran ada surat peneguran pertama kedua dan saya sampaikan kepada Pak Hadis Pak Seda kalau itu merugikan kita maka lakukan kebijakan putus kontak saya tidak merasa akan dirugikan dalam situasi apapun kalau dia punya manifestasi putus kontak dan kalau dia tidak bagus kegiatannya kemudian pelaksanaannya tahun depan sudah tidak bisa dipakai lagi perusahaan jadi itu yang akan kita lakukan kebijakan jika terkait kebijakan itu untuk berarti tidak ada adenum untuk penambahan lakukan itu setelah adanya evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pekerjaan jadi evaluasinya apa ya keputusannya kalau misalnya adenum adenum bonus kontak jadi ada berbagai macam lah cara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati